Hai, nama ku Lailin. Aku tinggal di Kebumen. Dari kecil, aku memang tidak suka suatu hal yang ramai. Hal yang paling aku suka ialah coret-coret buku sambil menyendiri. Sehingga, temanku hanya seputar sanak saudara atau teman terdekat. Sewaktu aku SMA, aku mulai berpikir kalau hidup itu gak sendirian dan butuh orang lain. Aku juga suka dongeng dan cerita. Kepikirku seru kali ya kalau bisa berbagi cerita sama orang. Hampir semua les dan ujian aku ikutin. Rencanaku setelah SMA mau lanjut ke petaian idaman. Unfrontally, aku gak lolos. Aku marah dan kecewa. Sampai gak mau keluar rumah ataupun ngobrol dengan siapapun. Sebagai pelarian, aku bekerja di salah satu brand fashion muslim di Indonesia. Akhirnya, orang tua nyaranin buat ke pare. Aku kira parenya cuma satu. Ternyata banyak banget. Aku bingung pilih yang mana. Lagi-lagi, peranan orang tua hadir. Mereka nyuruh aku buat ke fish center aja. Katanya bagus. Orang tua bilang cuma setahun aja. Eh, lama-lama suka juga tempatnya. Dan orang-orangnya juga humble. Sampai gak kerasa aku udah setahun lebih disini. Kalau ditanya kapan pindahnya, Gak tau deh. Udah terlanjur suka sih. Fish center ngajarin aku banyak hal. Disiplin, berani, dan ramah. Selain paham bahasa Inggris, Aku juga jadi lebih percaya diri buat ngomong di depan orang banyak. Selain itu, Nilai plusnya lagi, Aku bisa menjaga hubunganku dengan Tuhan selama di fish center. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton